Halo teman-teman, welcome back to Karun Beta YouTube channel dan kali ini AC kita ada kedip-kedip seperti ini U4 kode errornya U4 jadi seperti ini kondisinya penampakan pada remote seperti ini dan dan kita melakukan pengecekan ini kompresornya bunyinya terlalu nyaring kompresor yang sebelahnya yang boks pertama bunyinya terlalu nyaring ya ini kompresor yang bermasalah akan kita cek akan kita ganti sudah kita bawakan ganti ini dia kompresor yang bermasalah tipe-nya sama selanjutnya kita membuang reonnya yang ada di sistem ini kita buang dulu sambil membuang ini nanti kita siapkan juga ya bagian yang kita potong untuk pembuangannya nanti kita sambung balik ramah rem abu mas ramah rem abu ini gas sambil kita menunggu gasnya habis setelah habis kita akan membuka kompresornya dengan membuka 2 titik elatan ini bagian atas dan juga di bagian sampingnya sambungannya ada di bagian atas dan di sampingnya ini bagian atas dan sampingnya sudah berhasil dibuka langkah berikutnya kita pasang kompresor baru dan kita sambung lalu oke masih melakukan pengelasan kompresor yang baru ini titik sebelahnya juga kita lakukan pengelasan ya teman-teman oke ya ini sudah kita gas dua-duanya dan juga tadi yang pembuangan itu juga sudah kita sambung kembali yang kita buat tuang frion ya ini disini kita akan sambung kembali sehingga nanti rapat kembali dan selanjutnya kita akan mengetes pressure ya dengan gas N2 kita akan tes pressure 300 PSI sambil kita cek pressure kita cek pastikan tidak ada bocor di sambungan kita ini adalah tabung gasnya tabung gas tekanan tinggi setelah men tidak bocor kita melakukan vakum kemudian sini ini kita vakum selama satu setengah jam lamanya kita tinggal dulu kita vakum sampai satu setengah jam setelah oke sekitar satu setengah jam kita akan melakukan pengisian freon kita lakukan pengisian freon untuk tahap pertama ini kita isi 3 kilo teman-teman kita isi 3 kilo ya ini naik 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 ya nanti akan kita isi cukup 3 kilo tapi ternyata pada realisasinya kita tambah lagi 2 kilo sehingga 5 kilo dan setelah itu kita nyalakan kita coba semua sekarang sudah normal kembali jadi ini adalah cerita penggambian kompresor tempat kita jadi semoga memberi gambaran bagi anda thank you salam karmin beta selamat menikmati selamat menikmati